Al-Quran menegaskan pentingnya mu'min menerapkan kebenaran Taurat dan Injil Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama kalau tidak menerapkan Injil Hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat Injil Mengapa demikian? Karena menerapkan kebenaran Allah adalah kunci untuk dapat masuk surga Dalam video ini saya akan memberitahukan kitab suci Taurat Sabur dan Injil Yang menolong Anda menerapkan kebenaran Allah Harus tahu isya'al kitab karena penting Al-Quran menuliskan pentingnya isya'al kitab Allah membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat dan Injil Dan kami telah memberikan kepadamu kitab Injil Sedang di dalamnya ada petunjuk cahaya yang menerangkan Dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat Injil Dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa Dan Taurat Sabur Injil ada petunjuk dan cahaya Isya'al kitab Alkitab terbagi dua bagian Perjanjian lama Taurat Sabur Injil Nebuatan para nabi Perjanjian baru kitab Injil dan inspirasi alam melalui para rasul Alasan penyebutan perjanjian Karena alam membuat perjanjian dengan manusia Musa bangsa Israel Isya'al masih seluruh umat manusia Alkitab total barisya 66 kitab 39 kitab perjanjian lama 27 kitab perjanjian baru Latar belakang penulisan Alkitab Penulisan Alkitab dalam kurun waktu sekitar 5.500 tahun Nabi Musa Rasul Yohanes Dalam wilayah tiga benua yang berbeda Asia Eropa Afrika fakta historis manuskrip Alah mewayukan Alkitab dengan tiga bahasa Ibrani Aram Yunani Alkitab terdiri dari 40 orang penulis Dengan latar belakang yang jauh berbeda Namun semuanya dipimpin oleh roh Allah Pembuktian keaslian Alkitab secara sejarah Bangsa Yahudi ahli kitab dalam membuat Mereka juga teliti Pembuktian keaslian Alkitab Data artrologi Kopian naskah manuskrip Naskah laut mati memuat hampir seluruh salinan perjanjian lama Ada lebih dari 13.000 salinan Naskah perjanjian baru Semua salinan ini membuktikan Kesamaan isi dengan Alkitab yang ada sekarang Pembuktian keaslian Alkitab Ada banyak sekali nubuatan tertulis ratusan tahun sebelumnya Semua tergenapi dengan akurasi Hal ini yang menjadi tanda utama Gajeban kitab suci umat Kristen Beberapa contoh Ramalan Alkitab Issal masih lahir dari perawan Maria Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung Issal masih menderita dia niaya Bahkan sahabat karibku yang ku percaya Yang makan roti pun mengkhianati Telah mengangkat tumitnya Issal masih dibangkitkan dari kematian Tetapi Allah akan membebaskan nyawahku Dari cengkraman dunia orang mati Sebab ia akan menarik aku Inti seluruh isi Taurat Sabur Injil Seluruh isi ajaran Alkitab juga sesuai dengan Bersumber dari Issa Almasih Issa petunjuk dan cahaya yang Allah janjikan Kedatangan Issa Almasih ke dunia Mengenapi janji Allah Untuk memberikan petunjuk dan cahaya bagi umatnya Issa bersabda Aku jalan kebenaran hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Issa Almasih adalah cahaya Dan sang jalan Dengan mengikuti Issa Almasih Kita mengikuti petunjuk Allah Agar kita menerima hidup kekal dari dia Percayalah kepada Issa Almasih Agar Anda dapat masuk surga Dan tinggal bersama Allah Petunjuk dan cahaya menunjukkan keselamatan dari Allah